Mereka bisa menunjukkan bahwa Chelsea itu bukan klub kaleng-kaleng Chelsea itu nggak bisa dipandang enteng Ini udah pencapaian yang terbaik Jadi dalam satu pertandingan Kante itu berlari 2 km lebih banyak dibanding Karim Benzema Menurut gue Werner bermain bagus Dia jarang banget tadi malam kehilangan bola Kalau mau jual lukaku silahkan Werner jangklan Yes ketemu lagi sama gue BG Masih di studio bola tentunya Sebelum kita mulai gue ingin ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa Bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa Mudah-mudahan amal ibadah puasa teman-teman semua diterima oleh Allah SWT Gimana sehat? Udah-udahan sehat ya Kita akan bahas lengkap tentang hasil Perempat final Champions League antara Real Madrid dan Chelsea Tari malam dini hari Secara tuntas setelah yang satu ini Ya Gimana perasaannya teman-teman Ya pasti campur aduk ya Ada yang kecewa pasti Ya kecewa udah pasti lah Terus juga kekalahan Bukan kekalahan ya Apa tersingkirnya Chelsea kali ini ya Ya cukup dramatis Memang Chelsea sama drama tuh Seolah-olah harus combine Harus menyatu terus Ya Tapi apapun itu Gue sengaja pake jersey Chelsea Walaupun bukan yang warna kuning Karena gue bangga Gue bangga sama penampilan Golokante dan kawan-kawan tadi malam Mereka bisa menunjukkan Bahwa Chelsea itu bukan klub kaleng-kaleng Chelsea itu gak bisa dipandang enteng Chelsea bisa berbuat apa aja Itu terbukti Di Santiago Barbu Tadima Ya jujur Ketika Oke Sebelum-sebelum kita bahas line-up Beberapa hari sebelum Pertandingan Thomas Tuchel dirang bahwa Chelsea itu udah gak punya peluang Ya Ya gue curiga ya Ini memang Cywernya Tuchel Bahkan sempet dibahas juga Sama Tony Cross Dan Ancelotti Yaitu Cywernya Gak mungkin Chelsea Melepas Second leg ini Kurang lebih begitu lah Ya ya Apapun itu Tadi malam bener-bener Strateginya Tuchel Berjalan lancar Mulus Ya harapan kita semua juga Dipertahankannya Trio Mount Werner dan Havers Terbukti juga Ampuh Ciamik tadi malam Kemudian juga Kovacik di lini tengah Juga bagus Maestro Tadi malam juga keren Sisanya juga Penempatan Ries Jam Menggantikan Christensen Untuk menahan Vinicius Junior juga Tadi malam Harusnya Bisa lebih bagus lagi Kalau dia Di menit ke-10 Tidak di Kartu kuning oleh Wasit Simon Marsiniak Dari Polandia Ya Sekali lagi Gue tekankan Teman-teman Chelsea Dagu Agak diangkat ya Pagi ini Gak usah Nunduk Gak usah masuk Goa Gak ada yang bisa Ngebully kita Belum ada Klub Inggris Manapun yang bisa Mencetak Tiga gol Di Santiago Barna Bu Jadi 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 Chelsea Baru Baru Satu-satunya Bahkan Bisa menang Dengan selisih Dua gol Dalam 90 menit Itu juga Belum ada Jadi Buat teman-teman Harus bangga Karena ini juga Sebenarnya Tadi malam itu Adalah kunjungan Pertama Chelsea Ke Santiago Barna Bu Buat refresh Memori teman-teman semua Musim lalu Di semifinal Champions League Kita bermain Tidak di Santiago Barna Bu Tapi di Stadion Alfredo Di Stefano Semacam Training groundnya Madrid Yang punya kapasitas 6.000 penonton Tapi memang Tahun lalu Akibat Covid-19 Yang masih Ganas Jadi dilakukan Tanpa penonton Nah jadi Tadi malam itu Dalam kunjungan Pertamanya Ke Santiago Barna Bu Chelsea Unggul 31 Atas tuan rumah Real Madrid Dalam pertemuan-pertemuan Resmi sebelumnya Seperti Winners Cup Tahun 71 Itu Di Yunani Terus Tahun 98 Juga di Tempat netral Final Super Cup Eropa Jadi betul-betul Tadi malam itu Adalah Partai Tandang Pertama Chelsea Ke Real Madrid Ke Santiago Bernabau Homebase-nya Real Madrid Ya memang Sebelum pertandingan Gue liat di Twitter itu Ada foto Kovacik Mendy Itu yang kayak Ngeliat-liat Eh bukan Kovacik ya Kovacik udah pernah di Di Madrid Ada Entah siapa itu ya Mendy Ada beberapa main Chelsea Yang seolah-olah Dilukiskan kayak Kayak heran gitu Pelangap Longo Lihat Santiago Gubernabau yang Megah banget Apa Kapasitasnya Besar banget Seolah-olah Gitulah Digituin di Create sama-sama Orang-orang tertentu lah Di Twitter Tapi apapun itu Chelsea membuktikan Bahwa Kita adalah Tim yang gak bisa Dipandang Sebelah mata Ya Tadi malam Itu adalah bukti Chelsea Mendominasi Pertandingan Total ada 19 Shoot on goal 7 on target 12 off target Ketimbang Madrid Yang cuman 4 on target Dan 6 off target 10 Shoot on goal Kemudian juga Dari jumlah corner 10 Chelsea Madrid 1 Ball position 57 persen Berbanding 43 persen Ya Nah Ya walaupun Sayangnya Memang Kita Kali ini Belum berhasil Lolos Ke semifinal Ya Apapun itu Gak apa-apa Ini Sudah Pencapaian yang terbaik Menurut gue Pemain juga Udah mengeluarkan Kemampuan Terbaiknya Mungkin Memang Masih ada Kekurangan Sana-sini Ya Mungkin Banyak yang bilang Di social media Juga Kayak Golo Kante Atau Ruben Of Tuscik Yang tadi malam Tidak optimal Ya Gue bisa maklum Karena Kante sendiri Harus bermain Dalam keadaan Berpuasa Ya Setelah gue cek Tadi malam itu Jadi kick off itu kan Jam 8pm Waktu Madrid Sedangkan Waktu Berbuka puasa Di kota Madrid Itu adalah 8.50pm Artinya Di saat halftime Mungkin Kante udah Boleh buka puasa Tapi pastinya Mungkin belum sempet makan Paling cuman minum Gitu kan Ya Mungkin itu Berpengaruh lah Pada penampilannya Ya Mungkin ada juga Yang punya argumen Ya Benzema Juga puasa kok Gitu Baik-baik aja Gitu kan Gak bisa disamain ya Karena menurut gue gini Kante ini adalah Pemain dengan Distance cover Tertinggi Kante itu Rata-rata Dalam satu pertandingan itu Jarak dia berlari Itu adalah 11,6 km Dibanding dengan Karim Benzema Yang Rata-rata Average Distance cover Distance cover By Benzema Itu 9,6 km Jadi dalam Satu pertandingan Kante itu Berlari 2 km Lebih banyak Dibanding Karim Benzema Dalam waktu 90 menit Jadi Jadi itu ya Gue agak Enggak setuju Kalau pemain tengah Dan pemain Pemain depan Di compare Apalagi Kante kita tahu Dia Emang kemana-mana Mungkin dalam keadaan normal Situasi normal Bukan bulan Ramadan Beda cerita Tapi apapun itu Menurut gue Ya emang ada beberapa Ya terutama Gol Madrid yang terakhir Ya antara Kesalahpaman Antara Kante Dan Ruben Loftus Cik Yang akhir Akhirnya membuat Vinicius Junior Bisa bebas Di pojok kiri Dan memberikan Mumpan matang Textbook Ke arah Benzema Ya udah kayak Gol Playstation ya PS1 Yang udah susur pantai Pencet bullet Nah abis itu langsung kotak Benzema nya Gol gitu ya Nah Ya Sebenernya sebelum kick off itu Gue sempet kecilnya juga sih Harapan gue sebenernya Chelsea main Tiga back Ya gue cek Dari line up Wah kayaknya Si Loftus Cik Ditaruh jadi Right wing back Wing back kanan Seperti kayak Lawan Southampton Ternyata begitu Pertandingan dimulai Ternyata lebih ke 4-3-3 ya Jadi Loftus Cik ini adalah Di central Midfielder right Jadi pemain tengah Yang beroperasi Di kanan Ya Lebih ke 4-3-3 Ketimbang 3-4 2-1 Tapi ya Terlepas dari itu Mount Gokil banget Tadi malam Dia menjadi pemain Inggris ketiga Yang berhasil Mencetak gol Di Santiago Setelah Alan Smith Tahun 2001 Kemudian Welbeck Di tahun 2013 Kemudian Mason Mount Tahun 2022 Rudiger Keren banget juga Penyumbang gol Werner gokil Werner juga Salud Golnya dia tuh Keren-keren Tenang banget Gue Kenapa gue Sangat happy Ketika Tuchel Memainkan Trio Monkai Dan Werner Gue ngeliat Karena Ini ya Secara Secara Permainan Pulisik Zieg tuh Dalam beberapa Pertandingan terakhir tuh Gak stabil banget Dan Dan ya Angin-anginan Dan banyak Jeleknya Jadi Setelah kita Lihat kemarin Lawan Sotenton Gimana Trio Mount Werner Dan Havertz Bermain Lepas Enak banget Terbukti Tadi malam Mereka Main Bagus Bahkan Perasaan Gue Mulai Gak Enak Itu Ketika Werner Ditarik Dan Digantikan Oleh Pulisik Ya Memang Secara Napas Pulisik Lebih Seger Belum Belum Main Pulisik Pun Layak Mendapatkan Menit Tapi Entah Kenapa Perasaan Gue Gak Enak Karena Menurut Gue Werner Bermain Bagus Dia Carang Banget Tadi malam Kehilangan Bola Jadi Dia Dia Juga Rajin Pressing Rajin Pressing Bag-bag Madrid Jadi Gak ada Capeknya Tadi malam Itu Werner Gue salut Tama Werner Gue Berharap Mudah-mudahan Manajemen Chelsea Siapapun Owner Chelsea Nanti Jangan Jual Werner Kalau Mau Jual Lukaku Silahkan Masih Tau Chelsea Diunggul Bahkan Ketika Setelah Gol Mount Kemudian Gol Rudiger 2-0 Kemudian Gol Lagi Alonso 3-0 Yang Kemudian Dianulir Oleh Far Thomas Kuat Kowski Petugas Far Yang Juga Orang Polandia Yang Memberikan Instruksi Memberikan Informasi Ke Wasid Simon Marsiniak Bawa Alonso Hensbol Sayangnya Wasid Enggak Ngeliat Gue Enggak Tau Wasid Sepertinya Enggak Lihat Lagi Monitor Langsung Setuju Aja Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Thomas Kwiatkowski Tadi Ya Memang Gini Rule Of The Game Dari Hensbol Ini Selalu Berantakan Yang Kita Tahu Selama Ini Kalau Bola Tangan Dalam Posisi Yang Natural Yang Bukan Jadi Bola Itu Enggak Langsung Menyentuh Tangan Artinya Bola Tadi Malam Itu Nyentuh Pahanya Alonso Dulu Baru Ketangannya Itu Dan Tangannya Juga Dalam Posisi Natural Jadi Itu Unintentional Bukan Suatu Kesengajaan Dan Suatu Yang Gak Bisa Dindarkan Yang Mirip Ketika Rizjem Lawan Liverpool Waktu Itu Bahkan Ini Lebih Ini Lagi Ya Tapi Wasid Menganulir Itu Ya Sudah Toh Setelah Dianulir Werner Masih Mampu Menjebol Gawang Madrid Jadi Gue Tidak Terlalu Menyalahkan Keputusan Wasid Walaupun Tetap Sakit Ya Harusnya Mungkin Dampat Kosong Tapi Sudahlah 3-0 Ya Sayangnya 3-0 Ini Tidak Bisa Dijaga Dengan Baik Akhirnya Pemain Pengganti Rodrigo Lewat Umpan Matang Dari Luka Modric Yang Keren Bisa Menjebol Kan Gawang Edward Mendy Ya Itu Keren Satu-satunya Pemain Madrid Yang Tadi Malem Menurut Gue Layak Mendapat Man Of The Match Atau Pemain Terbaik Di Sisi Madrid Yaitu Luka Modric Vinicius Junior Ya Bagus Tapi Tidak Terlalu Istimah Kecuali Di Satu-satunya Ke Benzema Benzema Sendiri Juga Praktis Nggak Ngapa-ngapain Tadi Malem Kecuali Memang Umpan Dari Vinicius Yang Pas Gol Kedua Madrid Tadi Malem Itu Jadi Ya Sekali lagi Gue Cuma Mau Ngingetin Teman-teman Semua Jadi Ini Nggak Ada Penyesalan Ini Kalahan Yang Kita Harus Ambil Sebagai Pride Gue Sebelum Pertandingan Juga Udah Jauh Hari Menegaskan Di Konten Sebelumnya Juga Gue Nggak Berharap Banyak Menang Udah Bagus 1-0 Atau 2-1 Tadi Malem Dikasih 3-1 Mungkin Bisa 4-0 Kita Nggak Tahu Tapi Itu Udah Bikin Gue Bangga Sebagai Fan Chelsea Gue Tunjukin Sekarang Gue Pake Jerzy Chelsea Nggak Akan Ada Juga Teman Teman Fans Club Lain Yang Berani Bully Kita Udah Dibully Minggu Lalu Ketika Kalah 3-1 Di Kanang Sendiri Sekarang Kita Udah Buktiin Kita Bisa Bounce Back Bahkan Bisa Dibilang Kalahnya Mereka Lihat Sedikit Kontroversial Tapi Apapun Itu Tetap Kalah Mungkin Kita Bisa Fokus Dulu Sekarang Ke Liga Mempertahankan Peringkat 3 Dan Mudah Mudahan Memain Tetap Bisa Fokus Kita Bisa Hadir Lagi Ke Final FA Cup Tentunya Untuk Nambahin Koleksi Piala Chelsea Di Tahun Ini Setelah UEFA Super Cup Dan World Club Ya Mungkin Itu Aja Dari Gue BG Mungkin Teman Teman Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Unek Unek Kesalahannya Atau Kebanggaannya Silahkan Share Di Kolom Komentar Terima Kasih Banyak Sudah Subscribe Like Comment Dan Share Studio Bola Bagi Yang Belum Subscribe Ayo Di Subscribe Biar Nggak Kehilangan Nanti Hilang Susah Nyarinya Terima Kasih Gue BG Pamit Kita Ketemu Lagi Di Edisi Berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax